Intro Shalom sahabat-sahabat guru yang terkasih, selamat hari sahabat. Kembali lagi kita akan mendengarkan renungan kesehatan yang mungkin akan menolong kita atau saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mari kita ikuti seri ketika sedang sakit bagian yang kelima dengan judul Kemampuan Tubuh Menyembuhkan Dirinya. Pernahkah Anda teriris pisau? Kira-kira apa yang Anda lakukan ketika teriris pisau? Mungkin beberapa orang menggunakan obat merah atau betadine, namun ada juga yang hanya membersihkan lukanya lalu membiarkan saja sampai sembuh sendiri. Nah, ketika kulit kita tergores atau sampai berdarah ya, sebenarnya tubuh akan secara otomatis berusaha menyembuhkan luka tersebut. Dan ketika darah keluar di dalam darah tersebut, terdapat keping darah yang dapat berfungsi untuk menghentikan pendarahan dan juga terdapat sel darah putih lainnya seperti makrofak dan neutrofil yang akan memusnahkan bakteri-bakteri jahat yang mungkin ada pada luka tersebut. Seperti halnya kulit, mekanisme penyembuhan yang sama juga terjadi pada bagian dalam tubuh manusia seperti pembuluh darah, jantung, otak, dan lain-lainnya. Ketika organ bagian dalam kita rusak, maka tubuh akan secara otomatis memperbaikinya dengan melibatkan sel darah putih, kolesterol, vitamin, mineral, dan lain-lain. Jadi, kalau tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, apakah artinya kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita sama-sama baca dari buku The Ministry of Healing, halaman 127 paragraf yang pertama. Tubuh haruslah dibantu dalam usahanya membuang kotoran-kotoran dan untuk membangun kembali kondisi yang sehat di dalam tubuh. Jadi, bukan artinya kita tidak berbuat apa-apa. Namun, justru kita perlu membantu tubuh dalam usahanya menyembuhkan dirinya. Lalu, pertanyaannya, apa saja yang perlu kita lakukan untuk membantu tubuh di dalam proses penyembuhan? Nah, kita akan membahasnya pada renungan kita berikutnya. Jadi, hari ini kita belajar bahwa Tuhan dengan sangat luar biasa menciptakan tubuh manusia. Tuhan memperlengkapi kita dengan prajurit-prajurit kecil yang tak terlihat oleh mata telanjang, seperti keping darah yang membantu kita dalam proses penyembuhan. Demikian juga pada hal-hal lainnya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menyediakan segala kebutuhan kita. Karena, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia, terdapat di dalam 1 Korintus Pasal yang kedua, ayat yang kesembilan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat hari sabat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.